Intro Seorang pria pengendara mobil viral usai bersikap kasar menggigit petugas dinas perhubungan Dishub di kawasan Jalan Minangkabau, Setia Budi, Jakarta Selatan pada selasa 9 Mei 2023. Pria tersebut melakukan aksinya lantaran tak terima mobilnya hendak di Derek Dishub. Di langsir Instagram at Dishub Jaxel, tampak video menampilkan cek cok antara pemobil tersebut dengan anggota Dishub dan polisi. Terlihat pula luka bekas gigitan ada di tangan korban. Kasih Opsuku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Emeral menyebut mulanya petugas hendak menertibkan mobil pelaku karena parkir liar di jalur sepeda. Saat itu pelaku hendak kabur saat akan ditertibkan. Petugas menghadang dan mencoba mencabut kunci mobil pelaku. Alih-alih kooperatif, pelaku justru malah menggigit tangan anggota Dishub. Akibatnya ada bekas luka gigitan pelaku di tangan korban. Kemudian petugas BRIMOB yang bersama petugas Dishub mengamankan pelaku dan sempat terjadi perdebatan. Sebab pengemudi tersebut tidak mengaku telah menggigit petugas tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pengemudi tersebut Tidak operatif dan melakukan baju mundur sehingga membahayakan warga. Dia melakukan perawanan pada petugas pintu, tangannya digigit, yaitu mengamankan supir yang melakukan pembahasan terhadap petugas pintu. Kejadiannya di Jalan Minangkabel, Jawa Selatan. Jalan Minangkabel, Jawa Selatan, Magarai. Demikian. Jalan Minangkabel, Jawa Selatan.